Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Bapak Bupati Dharma Seraya selaku Ketua Umum APKASI, The Union President, The Union Regional Director for Asia and Pacific, and WHO Representative for Indonesia. It is a pleasure to have you in the meeting. Dan tentunya para hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa diberikan kesehatan, sehingga bisa berkumpul dalam acara virtual ini, dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021, yang hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Lahirnya Pancasila. Hari Tanpa Tembakau Sedunia merupakan peringatan tahunan yang dicanangkan oleh WHO untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya komitmen dalam meningkatkan pengendalian konsumsi tembakau dan produk turunannya, mengingat begitu besar dampak dari konsumsi ini bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama di situasi pandemi seperti saat ini. Tema HTTS tahun ini adalah Commit to Quit, Komitmen untuk Berhenti. Sejalan dengan tema tersebut, pertemuan kita kali ini mengangkat judul Commit to Quit, Peringatan Kesehatan Bergambar Pada Bungkus Rokok Yang Lebih Besar, Mendorong Upaya Berhenti Merokok. Acara ini diselenggarakan oleh Adinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, The Union, Asia Pacific City Alliance for Health and Development, IPCAT, dan WHO. Adapun susunan acara pada hari ini akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan keynote speakers di sesi pertama, kemudian pemutaran video anak Indonesia, setelah itu di sesi kedua akan ada diskusi panel, dan terakhir penutup. Untuk efisiensi waktu, kita akan masuk ke sesi pembukaan yang diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan. Please play the video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Adinkes selaku penyelenggara kegiatan hari ini kepada Dr. Haji Muhammad Subuh, MPPM, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Sebelum saya membacakan kata sambutan, saya ingin mengecek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Kesehatan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Bapak Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang insya Allah beria akan hadir di forum ini secara langsung. Bapak Profesor Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, juga diwakili oleh Kepala Dirjen Pemdes. Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, diwakili oleh salah seorang deputi. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana DKKBN, juga diwakili oleh salah seorang eselon satunya. Bapak Sultan Rizka, Tuan Kuru Gerajaan, Bupati dan Masraya, sebagai Ketua Umum APKAPSI. Bapak Dr. Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus Coach Chair Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCD Prevention, APCAD. Prof. Guy B. Rimax, Presiden Union. Dr. Farouk, perwakilan WSO Indonesia, para narasumber, serta para peserta webinar yang berbahagia. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maesha bahwa kita hari ini memperingati hari kesaktian lahirnya Pancasila, sekaligus juga kita memperingati, mengingat hari tanpa tembakau sedunia yang bertepatan tanggal 31 Mei yang lalu. Dengan adanya dua momen ini, saya kira sudah sepatutnya lah kita mengingat dan melangkah lebih jauh bahwa kita harus mempunyai suatu komitmen untuk berhenti merokok, berhenti, kita harus melakukan upaya-upaya yang lebih keras dalam pengendalian Tobacco di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia seperti kita ketahui telah mempunyai suatu peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 di mana di sini disebutkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 di mana salah satu indikator dari rencana pembangunan jangka menengah itu adalah bagaimana kabupaten-kota lebih dari 40% fasilitas kesehatan tingkat primer menyenggelarkan pelayanan upaya berhenti rokok. Saya kira ini adalah satu komitmen yang sangat-sangat harus kita dukung dan merupakan suatu komitmen yang dibungkus oleh kerangka regulasi yang sangat kuat. Bapak-Ibu sekalian yang kita mengingatkan bahwa permasalahan tingginya konsumsi tembakau adalah sebuah tantangan kesehatan masyarakat yang penting di negara kita. Kita sadari bahwa prevensi merokok di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia di mana 62,9% raki-laki dewasa merokok di Indonesia. Tentu hal ini merupakan sesuatu keprihatinan bagi kita bersama. Khususnya kalau kita melihat bahwa penggunaan tembakau tetap tinggi dan bahkan meningkat di kalangan pemuda dan menghabiskan 6 juta tahun hidup tunak upaya atau kita sebut dengan Disability Adjusted Years of Life setiap tahunnya. Ini suatu angka-angka yang sangat terkhawatirkan. Belum lagi kalau kita melihat bahwa permasalahan perekonomian yang berkaitan dengan Tobacco. Kebanyakan memang konsumsi ini dikonsumsi oleh masyarakat yang kurang mampu. Belum lagi kita berhadapan dengan masalah penyakit tidak menular, tentunya suatu kronisitas, disabilitas, dan juga mortality merupakan suatu beban tersendiri bagi perekonomian suatu negara. Khususnya Indonesia, apalagi kalau kita berbicara secara pesidik kabupaten dan kota. Nah untuk itulah, kalau kita melihat riset kesehatan dasar tahun 2018, ini memang menunjukkan tren peningkatan para perokok pemula kita, remaja kita, yang justru menjadi objek bagaimana kita bisa mengendalikan sedini mungkin para perokok pemula tidak menjadi suatu perokok yang benar-benar aktif di kemudian harinya. Dan ini adalah suatu aset yang saya kira harus kita jaga. Kalau kita melihat data dari Global Youth Tobacco Survey untuk kelompok umur 13-15, itu sekitar 20,3 persen pelajar itu sudah merokok di sini. Dan ini juga angka yang sangat mengejutkan, 36,2 persen laki-laki dan juga ada sekitar 4 persen anak-anak perempuan kita sudah mulai untuk merokok. Hal ini menjadi kekhawatiran kita bersama, di mana kecenderungan menjadi perokok seumur hidup hingga menambah jumlah perokok dewasa di masa depan akan semakin tinggi. Nah untuk itu kita sadari bahwa kita hargai bahwa pemerintah Indonesia, terutama pada periode 2024, ini berfokus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memanfaatkan bonus demografi demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tentunya kalau kita tidak bisa kontrol Tobacco, kita tidak bisa keluar dari tembakau, akan sulit kita mengendalikan permasalahan-permasalahan, kesehatan yang berbuntut kepada permasalahan perekonomian, baik secara mikro maupun makro. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain adalah menghadopsi konvensi kerja WHO tentang pengendalian tembakau, FCTC. Kita harus berpikir, harus mendorong, harus benar-benar membantu pemerintah untuk confidence kita menerima FCTC sebagai sesuatu kerangka kebijakan dunia. Yang kedua, menerapkan kawasan tanpa rokok. Sebenarnya kita punya peraturan pemerintah 109 yang memang pada saat ini perlu kita revisi atau bagaimana kita optimalisasi dari sisi implementasinya. Yang ketiga, program stop rokok, yang hari ini tentu stop quit smoking, yang kita diskusikan hari ini. Kemudian yang keempat adalah menaikkan cukai rokok dan harga rokok, pemberlakuan sinteks. Kemudian juga pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, dan juga layanan upaya berhenti merokok oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian berdasarkan sistem informasi surveillance yang berbasis pada web Kementerian Kesehatan, menunjukkan pada tahun 2020 capaian provinsi yang sudah menyelenggaran layanan upaya berhenti merokok masih sangat rendah, yaitu 13 kabupaten-kota atau sekitar 26 persen. Untuk itu perlukan upaya akselerasi dalam pencapaian target sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2020 dan 2024. Tentunya kita juga prihatin dengan adanya pandemi ini, menjadi pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri, di mana dengan adanya pembatasan sosial dan janjuran tetap di rumah menyebabkan kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan tingkat pertama itu juga terjadi penurunan. Bahkan beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa media itu juga terjadi peningkatan terhadap konsumsi rokok di Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19. Ini juga menjadi sesuatu perhatian kita bersama bagaimana kita bersama-sama untuk bisa mengendalikan dalam kerangka pandemi ini. Bapak-Ibu sekalian, Adin Gas bersama Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan jumlah kabupaten-kota yang menyelenggalkan layanan upaya berhenti merokok. Antara lain dengan upaya-upaya yang pertama adalah penyusunan petunjuk teknis layanan UBMD FKTP yang sangat bermanfaat bagi petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menerapkan layanan UBM. Toolsnya sudah ada bagaimana kita bisa mengedukasi, bukan hanya sekedar meng-edukasi, tetapi juga kita benar-benar meng-edukasi di tingkat pelayanan primer. Yang kedua adalah pembuatan berbagai media komunikasi informasi. Saya kira literasi dalam bidang tewako ini, terutama untuk UBM, ini harus memang secara masif sudah kita blast ke semua media yang ada. Jadi literasi ini akan sangat penting sekali mempengaruhi bagaimana upaya berhenti merokok ini akan menjadi suatu ikon ke depan dalam pengendalian merokok ini. Kemudian juga pelatihan-pelatihan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ini adingkes sudah mulai sejak dua bulan yang lalu, terus menerus kita tingkatkan upaya tersebut, bekerjasama dengan teman-teman dinas kesehatan, kementerian kesehatan sebagai tulang punggung dalam teknis ini. Kita berterima kasih sekali mendapat dukungan yang luas dari semua pihak yang berpentingan. Di samping itu juga adingkes terus mendorong upaya peningkatan komitmen dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Jadi yang berkaitan dengan Tobacco Control, kita terus menerus melakukan upaya-upaya bagaimana daerah akan lebih mapan lagi dalam pelaksanaan program-program penyakit menular. Bapak-Ibu sekalian, semua harapan dan tekad perbaikan ini perlu dinilai dalam kerangka kerja monitoring dan evaluasi yang terus-menerus. Saya kira kita akan harus mempunyai suatu tools bersama, baik dari bagaimana kita melihat suatu gerakan sosial, mesin-mesin sosial, sehingga kontrol terhadap mesin birokrasi secara mix akan kita lakukan bersama-sama. Saya mengapresiasi sekali dan berterima kasih sekali kepada Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak, kemudian sosial, BKKBN, dan apasih, yang terus-terus bersama melakukan upaya-upaya kontrol Tobacco di Indonesia. Dan saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang menyelenggaran acara ini pada union, yang mendukung penuh, apcah, dan juga kepada semua pihak yang berkepentingan pada acara ini, WHO dan juga semua stakeholder yang ada. Semoga acara ini bisa membuka kesadaran kita, wacana kita, bahwa peringatan kesehatan bergambar yang lebih besar pada bungkus rokok mendorong upaya bentuk berhenti rokok. Jadi kita berbicara kepada visual yang ada, yang memang harus terus-menerus kita dorong pada masyarakat. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, semoga kita diberikan kesehatan dan terus dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Dr. Subuh atas sambutan dan arahannya dan apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan dan ini inisiasi oleh Adinkes. Berikutnya akan dilanjutkan dengan video dan testimoni dari Aldi Risal yang saya rasa Bapak-Ibu semua sudah tahu beberapa tahun yang lalu Aldi merupakan salah satu anak Indonesia yang terkenal sampai kemancanegara sebagai Indonesian Baby Smoker. Tapi syukur Aldi sudah berhasil terlepas dari rokok berkat dukungan dari berbagai pihak terutama dari LPAI. Saat ini Aldi giat mendukung upaya untuk mencegah munculnya perokok anak di Indonesia. Sebelum kita menyaksikan video dari Aldi, saya undang Dr. Seto Mulyadi yang lebih akrab dipanggil Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pada Kak Seto dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ayu untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Suhajastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Dan salam sehat. Yang kami hormati, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadisadikin, CHFC CLU, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, MAPHD, Menteri Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Igu Siti Ayu Bintang Darmawati, SEMSI, Kemudian Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini, MT, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, Presiden The Union, Prof. Guy B. Marks, Deputy Regional Director The Union Asia-Pacific, Bapak Dr. Tara Singh, BAM, Kemudian Perwakilan WHO untuk Indonesia, Bapak Dr. N. Parani Taran, Ketua Adinkes, Bapak Dr. Haji Muhammad Subuh, MMPM, Wali Kota Dharma Syaraya, Ketua Umum Apkasi, Bapak Sultan Rizka, Tuan Kekerajaan SE, Kemudian juga ada juga Bapak Dr. Bima Arya, Kemudian Bapak Dr. Faruh Gureishi, Serta rekan dengan jaringan pengendalian tembako dari seluruh Indonesia. Dalam rangka memperingati hari tanpa tembako sedunia, di mana pada tahun ini kita bersama berkomitmen untuk mengkambarkan sebuah gerakan, commit to quit, yang bertujuan untuk mengajak lebih banyak orang untuk berhenti merokok. Maka dengan ini dengan segala hormat kami mempersembahkan sebuah video singkat mengenai Ali Suganda yang dulu pernah dikenal sebagai The Baby Smoker from Indonesia sebagai salah satu korban dari kejamnya adiksi rokok. Tapi dengan kebedulian masyarakat, kebedulian juga kami berusaha untuk memberikan treatment psikologis, akhirnya semua bisa sembuh kembali. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kita bisa berhenti merokok. Kita dapat menurunkan prevalensi perokok atas dasar semangat bersama dan komitmen yang kuat untuk berhenti merokok. Ayo berhenti merokok dan berani berhenti merokok. Dan untuk itu sekali lagi, saya mengaturkan selamat hari tanpa tembako sedunia. Terima kasih. Wabilahi Taufi Walaidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Seto. Kepada petugas, saya persilahkan untuk memutar video Aldi. Please play the video. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swati Astu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sehat. Saya merasa sangat miris. Sekitar 11 tahun yang lalu, yaitu tahun 2010, saya menjumpai seorang balita bernama A.S. yang berusia saat itu sekitar 2 tahun lebih dan sudah terjerumus menjadi perokok berat. Dalam sehari bahkan ia menghabiskan sekitar 4 bungkus rokok. Saya perhatikan sekali dan ini juga mendorong LPAE membuat inisiatif untuk memberikan rehabilitasi atau treatment psikologis untuk menyelamatkan jiwa dan juga masa depan A.S. Saya berupaya juga untuk memberikan rehabilitasi terhadap perilaku kecandungan rokok yang sudah terlalu dalam dialami oleh A.S. dengan menggunakan metode terapi bermain. Dan Alhamdulillah, cukup banyak kemajuan. Akhirnya, secara bertahap, A.S. bisa meninggalkan kebiasaan atau ketergantungannya pada rokok. Dan sekarang, A.S. sudah benar-benar berhenti merokok dan menjalani kehidupannya dengan sehat. Bahkan pernah juga digunakan ke Amerika untuk luangkan televisi dan untuk mengkampanyekan betapa bahayanya anak-anak tergelinjir dalam perilaku dan ketergantungan pada rokok. Saat ini, prevalensi angka perokok anak juga semakin meningkat di tanah air. Membuat kita semua harus semakin prihatin dan kuas pada. Jangan-jangan banyak A.S. A.S. lainnya di luar sana yang jiwa dan masa depannya sedang dipertarungkan. Untuk itu, dengan segala hormat, saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak coba-coba mendekati rokok. Dan juga tidak mendekatkan anak-anak kepada rokok. Karena sangat berbahaya, dan proses rehabilitasi untuk berhenti merokok memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, saya mohon atau saya juga mengajak semuanya berani berhenti merokok. Stop rokok sekarang juga dan untuk selamanya. Dan juga stop promosi dan iklan rokok. Mari, kita bersama dukung Indonesia tanpa rokok Demi keberlangsungan generasi penulus bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku se-Indonesia, Saya, Aldi Sukanda, mengatakan bahwa rokok itu tidak baik untuk kita semua. Saya ingin berbagi cerita di saat Aldi merokok. Waktu Aldi merokok, Aldi suka batuk dan sesat nafas. Semenjak saya bertemu Kaseto, banyak yang diajarkan Kaseto kepada saya. Sekarang, Aldi sudah berhenti merokok. Alhamdulillah, sehat sekali dan sehat selalu. Terima kasih ya Kaseto. Terima kasih banyak. Jadi sangat, kita bisa lihat ya, begitu pengalaman dari Aldi, semoga bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Saya rasa Aldi juga hadir ya, Kaseto pada pagi hari ini. Jadi, Aldi kami undang juga untuk menyampaikan pesan singkat secara langsung. Silahkan, Aldi. Mohon dibuka. Silahkan dibuka mic-nya, ya sama videonya. Silahkan, Aldi. Halo. Silahkan, Aldi. Ya, langsung saja Aldi. Berbicara apa ini? Bentang saya. Ya, Aldi berbicara mengenai pengalaman merokok sebentar, kemudian anjuran kembali kepada semua teman-teman dan masyarakat luas untuk tidak coba-coba merokok. Silahkan. Durus waktu masih kecil, saya pernah menjadi perokok. Saya tidak paham kalau rokok itu berbahaya. Tapi, saya merasa badan saya tidak sehat. Tapa saya terlalu sesak. Kemudian, saya bertemu dengan Kaseto dari LPI. Saya menjalin pemulihan dari kecanduan rokok bersama dengan Kaseto. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur karena bisa berhenti merokok. Saya sekarang merasa lebih sehat. Dalam kesempatan ini, Aldi mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mencoba-coba rokok. Dan bagi yang sudah terlanjur merokok, masih ada kesempatan untuk berhenti. Merokok, ayo segera berhenti merokok. Rokok, merokok. Saya ingin diri Anda. Jauhilah rokok. Jangan mencoba-coba merokok walaupun itu sudah dewasa Ataupun sudah seperti Aldi dulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Aldi juga merupakan pelajar yang cukup berprestasi. Dan sekarang luar biasa karena juga pernah diundang ke Amerika. Kemudian ke beberapa tempat juga untuk mengkampanyekan anti-rokok. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih banyak Aldi. Semoga pesan yang disampaikan Aldi tadi bisa menyentuh kita semua. Bisa menyentuh semua masyarakat Indonesia. Dan tentunya para pemegang kebijakan ya. Agar bisa memberikan suasana dan lingkungan yang kondusif buat anak-anak kita bisa bebas dari rokok ini. Terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada acara selanjutnya. Next, I would like to invite Professor Guy Mark, the union president, to give his remark on tobacco control and lung health. Mark, time is yours. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. And thank you for inviting me to participate in this meeting. Honorable Coordinating Minister for Human Development and Culture. Honorable Ministers for Home Affairs, Health, Women's Empowerment and Child Protection and Social Affairs. Honorable Head of the National Programme of Family Planning Agency. Can you hear me now? Sorry. I think I got muted. Yes, Bob. I'll be on. Sorry. Yes. Regent of Dharmah Saraya, Chairman of Adinkes, Representative of WHO, Distinguished guests, colleagues and friends. On behalf of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, I am very honoured to join this World No Tobacco Day event with you all. The union strives to end suffering due to tuberculosis and lung diseases, old and new, by advancing better prevention and care. We aim to ensure that no one is left behind. People are treated equally. And we have a focus on vulnerable and marginalised populations and communities. The union has been at the scientific forefront of the fight against tuberculosis and promoting lung health for 100 years. The COVID-19 pandemic has focused global attention on the importance of health and lung health in particular. Several other epidemics are looming large, threatening our fragile health systems, including tuberculosis, non-communicable diseases and tobacco. Today, we're here to talk about the tobacco pandemic, which is entirely preventable and remains among the biggest public health threats the world has ever faced. In Indonesia, over 200,000 people die each year from tobacco-related diseases. This World No Tobacco Day is an opportunity to raise awareness of the dangers of tobacco smoking and to review the tobacco control policies and programs. This year's theme is Commit to Quit. Quitting smoking can be challenging. Of the 1.3 billion tobacco users globally, 60% have expressed the desire to quit. But only 30% have access to the tools to help them to do so successfully. In Indonesia, almost half of smokers say they intend to quit smoking. It is important that we support them to quit. A comprehensive tobacco control program, both at national and sub-national level, is needed to empower smokers to quit. The union has been working to support the establishment of strong tobacco control measures based on the WHO Empower program in Indonesia since 2007. We've been working with several ministries at the national level with more than 200 cities and districts through the Indonesian Mayor's Alliance at the sub-national level to establish and implement smoke-free areas and to ban tobacco advertising and promotion. To provide policy advocacy support, the union works with more than 30 civil society organizations, including the Indonesian Child Protection Agency, Muhammadiyah, the International Public Health Association, Muhammadiyah Youth Network, and more than 10 leading universities. We take this opportunity to urge the government of the Republic of Indonesia to strengthen its existing tobacco control policies and to enhance implementation to prevent premature deaths due to tobacco. This strengthening could include larger pictorial warnings on tobacco packs, higher tobacco taxes, and brief advice through primary health care services, all of which are proven measures that promote quitting and reduce the uptake of smoking. We are in a constant battle with the tobacco industry. Most recently, the industry has been vigorously promoting novel tobacco products, such as e-cigarettes and heated tobacco products. The industry's claims that these are solely designed to help people quit smoking are a trick. The industry is targeting young non-smokers with these products. Governments must resist allowing access to these novel tobacco products. I was heartened to hear Aldi, who has managed to kick the tobacco habit. But there are many other children like him around the world and in Indonesia who have not stopped smoking and will continue to be lifelong smokers if we don't take serious action to prevent them from taking up smoking and to encourage them to quit. Thank you, Aldi, for being a leader of your generation to advocate against smoking. Thank you all once again. Thank you also to Dr. Subu for your call to action this morning and for being a good friend to the union. Together, I hope we can witness an end to the tobacco epidemic, and I wish you all the best on this World No Tobacco Day. Thank you. Thank you so much, Prof. Marks, for your excellent direction for Indonesian tobacco control and also for the union support product tobacco control in Indonesia. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan berakhirnya sambutan dari Prop. Mark tadi. Telah berakhir sesi pembukaan. Kita akan lanjutkan ke sesi satu, yaitu sesi keynote speech dari Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang akan dilanjutkan juga dengan narasumber dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan Bapak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, serta WHO Representative for Indonesia. Sesi ini akan dipandu oleh Dr. Ryandri Subronto, PhD. Beliau adalah salah satu senior panutan saya. Beliau adalah dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Dan juga merupakan Dewan Pakar dari Ketua Dewan Pakar dari Adinkes. Kepada Bu Dr. Ryandri, saya persilahkan. Terima kasih, Ayu. Luar biasa kita berteman sudah cukup lama ya, Ayu ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi moderator di sesi keynote speeches. Jadi karena keynote speech-nya bukan hanya satu. Selamat pagi semuanya. Kak Seto senang sekali bisa berjumpa di suatu sesi yang luar biasa seperti ini. Kayaknya belum pernah malah langsung. Tetapi ini malah oleh karena merokok kita jadi bertemu dengan Kak Seto. Saya di sesi yang penting ini akan ada menjadi empat pembicaraan dan Pak Faruk akan masuk di dalam sesi ini. Untuk itu nanti yang pertama adalah keynote dari Bapak Menkes, Ingenior Budi Gunadini Zadikin. Saya kira ini sedang persiapan, maka-maka sudah bisa masuk. Kemudian nanti selamat datang juga kepada Dr. Yusharto Punto Yungo, MPD, Dirjen Pina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian nanti ada Dr. Yigi Agus Suprapto, MPD, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kementerian, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Serta nanti Dr. Faruk Goreshi, WHO Indonesia. Baik, Bapak Menteri sudah hadir. Kita sapa bersama. Pak Budi. Selamat pagi, Bapak. Selamat hari lahir Pancasila juga, Bapak. Selamat pagi, selamat pagi. Bapak, ini akan menjadi semacam one of the commander dalam stop smoking atau stop tobacco ini. Untuk itu kami persilakan session is yours untuk menyampaikan roadmap kebijakan Kementerian Kesehatan untuk perlendalian tembakau dan lainan berhenti merokok di puskesmas. Begitu Bapak, time is yours. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya diundang oleh Asosiasi Dinas Kesehatan. Dan terima kasih di weekend ini juga teman-teman masih semangat untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah jalan bulan kelima. Saya mendapatkan amanah untuk menjalankan misi Bapak Presiden di sektor kesehatan. Dalam lima bulan ini saya belajar banyak sekali. Yang berkaitan dengan menghilangkan budaya merokok di Indonesia. Khususnya yang saya juga agak terkejut baru membaca datanya. Di anak-anak budaya Indonesia yang tinggi sekali prevaliansi merokoknya. Saya teringat dua hal yang saya tahu dan saya pelajari dalam lima bulan terakhir ini. Yaitu bagaimana mengatasi pandemi dan bagaimana juga mengatasi salah satu aktivitas yang sama seperti merokok itu berbahaya bagi kesehatan kita. Saya belajar yang pertama adalah mengenai pandemi. Pandemi ini sudah terjadi puluhan kali di dunia. Ada yang dampaknya sangat besar, ada yang dampaknya besar, ada yang dampaknya menengah, ada yang dampaknya kecil. Tapi semua pandemi yang dampaknya besar di dunia, dimulai misalnya pandemi Black Death yang paling banyak memakan korban di seluruh dunia, ratusan juta orang. Atau juga orang nggak menyebutnya pandemi, tapi epidemi global HIV-AIDS yang juga sudah membunuh puluhan juta penduduk dunia. Mereka memerlukan adanya perubahan perilaku dari manusia. Waktu yang pandemi yang pertama, yang Black Death di Eropa memang membutuhkan perubahan perilaku manusia agar jadi lebih bersih, lebih hijin. Makan mesti cuci tangan, harus mandi yang juga rutin, supaya kita menjadi bersih, tubuh kita menjadi hajin. Dan saya kebayang bagaimana manusia yang sebelumnya tidak hidup hajin, mesti berubah menjadi hidup hajin. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan dari perilaku kehidupan manusia. Karena adanya tuntutan protokol kesehatan tertentu. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita mengubah budaya manusia. Apakah opsinya dengan kegiatan yang sifatnya punitif, atau yang sifatnya kognitif, atau yang sifatnya persuasif, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Hal yang sama juga terjadi di HIV-AIDS, di mana pandemi global ini menyebar cukup cepat di seluruh negara, orbannya sudah puluhan juta lebih besar dari COVID-19, dan ini juga menuntut agar manusia mengubah perilakunya, mohon maaf, dalam hal berhubungan badan. Kembali lagi, harus ada series of actions, dan itu kita bisa melihat mana yang paling efektif. Apakah itu sifatnya dalam bentuk hukuman, atau penjelasan secara ilmiah, atau kegiatan-kegiatan lain, yang bisa mengurangi preferensi, atau mendorong perubahan perilaku dalam menghadapi pandemi. Contoh grup kedua yang saya juga lihat, adalah mirip dengan tembakau, saya juga baru belajar dalam lima bulan terakhir ini, adalah mengenai obat-obat yang membangun sifat kecanduan. Semua orang tahu bahwa ini tidak sehat, bahwa kebiasaan ini buruk. Tapi ya pemakaiannya juga meningkat terus. Dan dibandingkan dengan rokok, mohon maaf, tembakau, hukumannya di sini sudah jauh lebih keras. Lebih melikat, lebih mengajak. Tapi ya tetap jalan terus. Nah, ketiga event ini, ketiga kejadian ini, ketiga fenomena ini, bagus untuk kita pelajari dalam merumuskan kebijakan kedepannya. yang paling efektif. Bagaimana caranya kita sebagai pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang bisa secara efektif tujuannya mengurangi. Dalam hal ini, prevalensi merokok. Atau juga mengurangi prevalensi obat-obat nafsa, atau juga merubah perilaku pelayanan manusia. Nah, ini pindah ke topik kedua dari yang ingin saya sampaikan. Sesudah saya amati, teman-teman, apa yang harus kita lakukan, kebijakan yang harus kita buat, itu benar-benar kebijakan yang bukan sifatnya fisik, tapi kebijakan yang sifatnya bisa menggerakkan hati. Bukan hanya menjelaskan akal kita bahwa ini buruk, tapi juga bisa menggerakkan hati semua orang bahwa ini seharusnya tidak kita lakukan. Sama seperti pendidikan. Pendidikan itu kita sejak masuk sekolah, kita diajarin pendidikan olahraga. Itu adalah pendidikan di tataran fisik. Kemudian kita diajarin matematika, ilmu, pengetahuan, alam. Itu pendidikan tingkatnya lebih tinggi, di tataran akal. Kemudian habis itu kita diajarin melukis, menyanyi, membedakan mana yang indah, mana yang tidak indah. Itu pendidikan di tataran hati. Kemudian kita belajar mengenai agama, menurut saya level pendidikannya paling tinggi, kata itu mendidik di tataran jiwa. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam manusia, apakah di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, dan di tataran jiwa, saya melihat kebijakan yang harus kita bikin untuk menghilangkan kebiasaan atau prevalensi tembako, ini lebih banyak ke tataran hati. Jadi programnya mesti diarahkan ke sana. Apakah tidak boleh kita mengancang? Apakah tidak boleh kita menakuti? Apakah tidak boleh kita menutup akses kendaraan? Boleh. Tapi memang historically, itu tidak cukup. Kalau kita lihat mengenai candu, apanya yang tidak dilakukan di sana? Itu tidak cukup. Buktinya terus jalan. Kenapa? Karena memang mungkin ada sesuatu yang kita mesti lihat, bagaimana mengubah program ini, yang tadinya menjadi milik pemerintah, menjadi milik WHO, menjadi milik International Union, menjadi suatu gerakan, menjadi suatu movement, yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, terutama dimiliki oleh seluruh anak-anak muda Indonesia. Pendekatan movement atau gerakan, menurut hemat saya pribadi, menjadi jauh sangat penting dibandingkan pendekatan program yang ter sentralisasi. Bagaimana kita bisa menciptakan pahlawan-pahlawan anti-rokok muda di seluruh tataran, di seluruh pelosok Indonesia. Bagaimana kita bisa mendorong agar yang mengasih ceramah atau menjelaskan jahat buddhisadikin yang orang tua. Kan ini kan anak muda. Tapi bukan adalah tokoh-tokoh panutan anak muda. Saya nggak tahu. Mungkin Atta Halilintas, mungkin yang lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, ini akan menjadi lifestyle mereka. Ini akan menjadi gerakan yang dimiliki oleh mereka, bukan gerakan atau program yang dipaksakan oleh kita. Teman-teman, saya merasa, bila kita ingin tujuannya mulia, menghilangkan seluruh anak-anak muda, generasi muda Indonesia dari melokok, saya kok merasa itu lebih utama kita lakukan. Bagaimana kita membangun gerakan, di mana seluruh panutan-panutan anak muda Indonesia, yang jelas bukan saya, anak muda tua, dan saya juga mungkin bukan yang paling terkenal di anak-anak muda di Indonesia, itu bisa memberikan contoh. Bisa mengajak, bisa menyentuh hati semua anak-anak muda, bahwa jangan lakukan. Saya jadi Menteri Kesehatan, saya baca itu program jamas, bagaimana kita hidup sehat. Salah satu yang berhasil, bagaimana manusia hidup sehat, saya nggak tahu siapa yang punya ide, adalah dengan adanya car free day, di mana orang-orang jadi senang lari, orang-orang senang naik sepeda, tanpa dorongan apapun dari pemerintah. Jadi saya berterima kasih sekali, sama adanya pemimpin-pemimpin, pahlawan-pahlawan yang tidak kita kenal, yang bisa membangun gerakan lari, membangun gerakan naik sepeda, di setiap weekend, sehingga seluruh rakyat Indonesia hidupnya lebih sehat. Adakah peran kita? Peran kita ada, cuma mungkin kecil. Nah itu yang saya mau replicate, yang saya mau unang. Mungkin ada baiknya, kita sekarang humbling ourselves, melihat siapa ini potensi-potensi pahlawan anti-rokok Indonesia, yang bisa membangun gerakan anti-rokok dari para remaja, para anak-anak di Indonesia. Dan kita berikan support ke mereka, kita berikan panggung ke mereka, dan biarkan mereka yang menguasai semua screen-screen webinar yang ada. Saya percaya, kalau itu kita bisa lakukan, Indonesia masa depan yang merokok akan jauh lebih sedikit dari Indonesia masa kini, dari sisi merokoknya. Dan mudah-mudahan jauh lebih baik dari Indonesia masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Menteri, sesuatu pendekatan yang mungkin banyak orang tidak mengharap itu. Tetapi memang pendekatan yang, dan repotnya Bapak, orang Jawa itu kalau tidak madat kayaknya tidak pas. Apalagi katanya orang yang raja, segala itu masa tidak madat. Itu memang budaya, salah satu adalah pendekatan budaya. Dan mungkin lebih banyak diverting ya Bapak ya, disuruh lari, disuruh UMKM atau apa gitu ya. Yang repot itu, nggak anu Bapak, karena waktu SMP, anak saya SMP juga mengalami, say no to friends itu yang lebih sulit. Say no to drugs-nya oke, tetapi say no to friends-nya itu yang mungkin juga perlu kita dekati. Sekali lagi terima kasih Pak Minkes, pendekatan yang luar biasa. yang roadman mungkin dulu pernah disampaikan di materi yang dulu ya, nanti roadman bisa kita bagikan. Baik, Bapak ada waktu kalau misalnya ada yang satu, dua orang bertanya, adakah yang bertanya di chat? Saya ada waktu sampai jam 10, jadi masih ada 6-7 menit, silakan. Iya, adakah seseorang yang mungkin raise hand di sini, nanti kita berpikir untuk, Mas Atta udah menikah Bapak, udah beda lagi tuh, kan lu nyairanya. Saya baru tahu dia udah menikah, saya baru dapet TikTok katanya, ditanya kenal nggak sama ini? Nggak kenal, kenal nggak sama ini? Nggak kenal, kenal sama Atta Halintar? kenal, jadi harusnya jangan budi sadikin, mungkin ya kempennya, mungkin kalau Atta Halilitar kempen bisa lebih, lebih anak-anak remaja, bisa lebih nul. Tapi nanti kalau itu nanti, ah karena istrinya nanti. Kenapa? Karena istrinya, karena udah beristri, jadi nggak merokok nanti. Yang repot nih anak-anak yang pada belum beristri itu. To be honest, saya daripada diancem-ancem oleh polisi dan lain sebagainya, saya lebih percaya bahwa, kalau untuk anak-anak, yang bisa mendidik mereka tidak merokok, itu ibu dan guru. Kita bisa ancam dengan segala macam. Tapi, do you think they will follow? Enggak. Tapi kalau dibilang ibu, kalau laki-laki udah menikah, istri lah. Saya suka dikirsa mesin saya. Laki-laki kan dengar ke istrinya, dia kan gimana. Jadi aku merasa, jangan mengurangkan kekuatan wanita, terutama mother and teachers. Kalau saya lihat gerakan-gerakan antiraku, aku lihat screen-nya depan saya, ini masih 50-50. Saya pikir mungkin kalau mau lebih berhasil, mungkin mesti 80-20. 80% wanita yang ada di sana, yang akan memarahi, menjewer, menceples, membujuk, mengajari seluruh anak-anak mereka, untuk tidak merokok. Terus terang, Bu, dia lebih dengar ibu, dibandingkan dengan bapak. Dengan segala hormat saya sebagai bapak, dengan segala hormat saya ke seluruh bapak. Anak-anak lebih dengar kepada ibu, dibandingkan ke bapak. Jadi kalau saya melihat screen-nya itu lebih banyak bapak, ya mungkin kita mesti ubah dulu supaya lebih banyak ibu, supaya gerakan anti-rokok yang ini berhasil. Ini bukan tentang seksis, tapi untuk realitas pengalaman hidup saya, saya alami. Betul. Atau bapak itu berhenti dari anak, anaknya yang ini. Bapak ada yang bertanya, bagaimana dengan pendekatan regulasi, apakah pemerintah akan memperkuat regulasi PP109? Udah, PP-nya sudah mau dibikin. Tapi saya juga bilang ke teman-teman Kemenkes, itu adalah cara yang sangat birokratis. Gitu kan? Mungkin saya sedikit berat. Tapi do you think birokratis approach and apa, apa ini, apa, tangan besi works. Mungkin ada cara lain yang perlu kita tinjam. Ya, pakalaman saya dengan nafsa. Segala macam kurang apa, apa itu segala regulasi, ancaman, pukulan, tinjuan, penjara dikasih. They are still there. We have to be humble. And mungkin looking for another alternative. Why it happens like this? Ya mungkin, makin kita begitu, makin rebellion. Kan di Indonesia kan, orang makin di Zolimi, makin populer dia kan. Jadi, mungkin harus ada pendekatan mass psychology to understand. Itu saya lebih senang, kenapa ada Pak Seto di sini. Kita mesti memahami psikologi anak muda itu seperti apa sebelum kita melakukan pendekatan pukul sama rata dengan pendekatan hukum. Bisa, itu harus kita lakukan. Tapi mungkin ada cara lain yang kita harus eksplor yang mungkin lebih efektif untuk mengurangi ini. Gitu, kan. Saya rasa, nggak kurang tuh, Menteri Kesehatan dan Pemerintah sudah melakukan banyak pengetatan-pengetatan di sisi hukum. Tapi turun apa enggak, aku lihat kan malah naik. Gitu, kan. Aku lihat, kan. Jadi, kita harus berhubungan kepada kita sendiri. Ini adalah yang paling efektif. Mungkin itu adalah sesuatu yang kita ada di dalam pikiran kita, tapi ini adalah yang paling efektif. Ada nggak cara lain yang kita lupa untuk mengurangi? Karena kita harus fokus pada yang kita percaya, kita percaya, yang paling efektif. Mungkin itu tidak. Mungkin kalau saya pribadi merasa, itu adalah percaya hidup. Ini adalah percaya untuk mengurangi hati dan pikiran. Kita harus menyiapkan percaya di sisi hukum itu. Untuk bisa meyakinkan perilaku budaya kita pasang PP, itu harus yang paling efektif. Itu harus, saya nggak bilang itu harus, untuk menunjukkan keperbihakan pemerintah. tapi mungkin itu harus diikuti 10 aktivitas lain yang membangun gerakan di mana pahlawan-pahlawan muda anti-rokok ini harus keluar dari kalangan mereka sendiri. Atau keluar dari orang-orang yang dipanuti oleh mereka. Yang mana dengan segala kerudahan hati bukan saya. Saya tidak sepopuler itu di kalangan anak muda. Kita cari yang lain. Dan saya tidak percaya, mohon maaf nih, Ibu Yanti juga enggak. Mungkin di kalangan rumahnya, iya. Kita percaya seseorang. Mungkin di kalangan mereka sendiri menjadi pahlawan-pahlawan muda yang anti-rokok. Dan mereka yang akan menggerakkan menyentuh hati semua anak-anak muda Indonesia untuk berhenti-rokok. Siap, Bapak. Bapak bisa menjadi idola kok. Bagaimana kita bisa menjadi Pak Budi dari fisika menuju ke Menkes itu ada sesuatu sekali, Bapak. Bagaimana kita membuat remaja itu sibuk, Bapak. Supaya mereka tidak berhenti-henti, mereka tidak berhenti-henti seperti itu. Dan support penyakit. Ini ada Bapak mendapatkan ini, Bapak. Bapak sudut pandang yang hebat dan keberanian luar biasa. Seorang menteri yang rela kehilangan nama asal cita-cita program dapat diwujudkan. Ini beri Pak Sawi dari Adinkes ini. DM ke saya, coba saya bacakan. Ya. Buli ini juga menyampaikan pendekatan support penyakit memang juga diperlukan. Jadi itu tadi. saya dulu melihat anak saya, oh yang sulit itu kayaknya say no to fret. Bu, ini ya Pir, aku mau tekankan Pir. Anak-anak itu ngerokok waktu zaman saya. Karena dia kalau nggak ngerokok diceng-cengin sama teman-teman. Itu dia. Bukan diancem oleh polisi, bukan diancem oleh ngeriknya, gambar-gambar itu yang ada di bungkus terokok. Bukan. Mereka itu merokok gara-gara kalau dia nggak merokok, dia nggak cool. kan itu beda Bu. Bukan kemudian kita keluarin PP bikin gambar rokok yang ngeri-ngeri. Kalau ternyata kita bikin itu jadi makin cool, oh ini cool. Karena kita bisa tunjukkan dan kita jago. Itu makin salah Bu strategi itu. Strategi itu pendekatannya pendekatan we, pendekatan program. Harusnya pendekatan dem, pendekatan movement. Apa sih yang ada di mata mereka? Ibu benar. Itu ajakan teman-teman. Karena nggak jadi cool gitu. Kemudian kita bikinnya dengan program pemerintah. Aku bilang, ya salah. Kecuali tujuannya ingin bilang, oh kita ada jalanin program. Tapi apa tujuan kita itu Bu? Tujuan kita kan mengurangi merokok. Pikirin program sesukses apapun trilunan tapi kemudian tidak mencapai objektif. Dengan segala kerendahan hati kan kita harus mau koreksi dong. Mungkin kita mesti bikin definisi cool person di publik adalah yang tidak merokok. gimana cara bikinnya? Nah, kita perlukan ahli psikologi, lifestyle, apa-apa di orang itu. Pastinya bukan fisik nuklir. Kata aku gitu ya. Untuk bisa membangun lifestyle bahwa yang ini yang cool. Bukan ngerokok. Yang ngerokok itu sangat tidak cool. Pendekatan itu aku rasa di remaja yang kita mesti pikir. dan aku tunggu teman-teman gimana caranya kita bisa membangun satu gerakan di kalangan mereka, diinisiatif oleh mereka, dihargai oleh mereka, dan masuk ke hati mereka. Bu, aku mesti pamit karena mesti jalan, sekarang mesti lihat rumah sakit jiwa. Ini lebih sedih daripada merokok. Kan udah langsung kena. Jadi aku pengen lihat sakit-sakit jiwa. aku kok banyak juga orang Indonesia yang sakit jiwa. Jadi aku sedih juga. Jadi aku mau lihat. Aku baru tahu salah satu topoknya Menteri Kesehatan itu ngurus rumah sakit jiwa. Dan saya agak kaget juga, kok ini banyak yang ngerokok, yang sakit jiwa juga banyak sekali di Indonesia. Jadi aku bagi-bagi dengan teman-teman yang lain yang juga hidupnya susah, boleh ya nanti ya. Mesti jalan. Terima kasih sekali Bapak. Satu pandangan banyak yang appreciate dan bahwa semua sepatut dua pendekatan. Regulation tetapi pendekatan yang sangat berbeda completely from the other side juga harus kita kuatkan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Selamat yang tugas yang lain. Thank you. Bapak dan Ibu menarik sekali. tapi kita lanjutkan juga dengan sumut yang kedua pendekatan dari Virjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu kami undang Dr. Yusarto MPD sudah di ruangan. sudah di ruangan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Sejahtera untuk kita sekalian Om Swastiastu Namo Budoyo Salam Kebajikan yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator PMK Bapak Menteri Kesehatan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Menteri Sosial Kepala BKKBN Bapak Ketua Umum Apkasi Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia Profesor Prof. Guy Binax Presiden The Union dan Bapak Wali Kota Bogor juga yang hadir seluruh hadirin dan peserta webinar yang kami muliakan pertama-tama dan utama mari kita panjakan kuji syukur Khadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri hanya saja pada kesempatan ini Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD tidak bisa hadir secara fisik pada pagi hari ini untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu mewakilkan kami Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan penurunan prevalensi perokok pemula di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian setiap tidaknya ada tiga hal utama yang ingin kami sampaikan yaitu target pembangunan lalu capaian dan tantangan yang berikutnya adalah peran pemerintah Bapak Ibu sekalian rujukan kita yang utama adalah peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menegah nasional tahun 2020 sampai dengan di 2024 salah satu program kegiatan dan projek yang dilaksanakan adalah advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR dimana sepanjang tahun 2020 sampai dengan di 2024 itu ditargetkan jumlah kabupaten kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok yaitu di 2020 sebanyak sebanyak 324 lalu 2021 374 dan target kita di 2022 sebanyak 424 daerah dan di ujungnya seluruh kabupaten kota yaitu 514 ini bisa menjadi kawasan tanpa rokok selanjutnya dalam target pembangunan disebutkan adalah pelayanan berhenti merokok itu dilaksanakan di puskesmas puskesmas yang ada di seluruh Indonesia di 2020 sebanyak 50 daerah dan sampai dengan 2024 sebanyak 350 kabupaten kota diharapkan seluruh kabupaten kota ini memiliki minimal 40% layanan upaya berhenti merokok di puskesmas yang berada di kabupaten kota tersebut yang berikutnya yang berkaitan dengan ketentuan ini tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri yaitu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yang nanti sekarang sedang dilakukan upaya untuk penyempurnaan dan setiap tahun memang dilakukan perbaikan atau arahan yang baru terhadap pedoman penyusunan rencana kerja ini diharapkan untuk 2021 jumlah kabupaten kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok itu sebanyak 374 kabupaten kota dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RKPD yaitu pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan penyusunan kebijakan daerah data yang ada yang berkaitan dengan ketersediaan kawasan tanpa rokok ini seperti dalam layar ini masih ada beberapa daerah yaitu diantaranya Sulawesi Barat lalu Kalimantan Barat ini yang masih target daerahnya belum tersedia begitu juga dengan daerah-daerah yang lain pada setiap rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kemen Dagri pada Maret sampai dengan April 2021 telah memberikan target penurunan prevalensi perokok pada tahun 2022 sebagaimana tabel yang ada di sini Bapak-Ibu sekalian untuk itu pemerintah pusat Kemen Dagri bersama Kemen Kes selalu melakukan monitoring pembinaan pengawasan evaluasi kepada setiap pencapaian target pembangunan penurunan prevalensi perokok terutama melalui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan penyediaan layanan UBM di Puskesmas Bapak-Ibu sekalian sampai dengan saat ini beberapa tantangan berikut capaian dan tantangan yang kita hadapi yaitu dengan adanya PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengemanan bahan yang mengandung cat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan adanya SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemen Dagri pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Hasilnya sudah dilakukan kampanye dalam berbagai bentuk pemberitahuan di setiap ruangan-ruangan publik terutama di instalasi kesehatan berikut kantor-kantor pemerintah itu ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok saat ini sudah 34 provinsi dan 398 kabupaten kota telah menerbitkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dimana 25 provinsi dengan peraturan daerah dan 107 kabupaten kota dengan perda dan perkada sekaligus 9 provinsi yang belum ada perdanya yaitu Jakarta Banten Jatim NTT Kalbar Kalteng Sultra Papua Maluku Utara selanjutnya kabupaten kota yang belum ada perda tentang KTR ini masih terbilang banyak di Aceh ada 6 kabupaten Sumatera Selatan ada 3 Riau ada 4 kabupaten kota di Sumatera Utara ini masih ada 17 kabupaten kota Lampung masih 1 kabupaten Bengkulu 1 kabupaten Sumatera Barat masih 5 kabupaten Banten 1 kabupaten Jawa Barat masih 5 kabupaten kota Jawa Tengah 7 kabupaten kota Jawa Timur masih ada 10 kabupaten dan Diy masih ada 2 NTB 4 dan Provinsi NTT ini masih ada 14 kabupaten yang belum memiliki perda tentang kawasan tanpa rokok Provinsi yang lain kalau DKI memang tidak akan ada perda untuk daerah-daerah di bawahnya untuk Papua Barat masih ada 11 Papua masih ada 23 29 kabupaten kota yang belum memiliki Kalimantan Barat masih ada 6 kabupaten kota Kalimantan Tengah 4 Kalimantan Utara masih ada 1 kabupaten Kalimantan Timur 1 kabupaten Sulawesi Tengah 2 kabupaten Sulawesi Tenggara 4 Korontalo masih ada 2 kabupaten dan 1 kota Sulawesi Utara masih 3 kabupaten yang masih menjadi target kita lalu Sulawesi Barat 2 Provinsi Maluku ada 4 kabupaten dan Maluku ya Maluku Utara masih ada 5 kabupaten dengan demikian kita bisa mengetahui peta pekerjaan dari kita terutama Bapak dan Ibu yang dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia untuk mulai melakukan penyusunan strategi yang lebih citu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kesehatan tadi berbagai pendekatan harus kita lakukan sehingga peraturan daerah ini bukan hanya menjadi formalitas tetapi menjadi bagian yang terinternalisasi pada masyarakat karena proses penyusunan perdanya atau perkadanya mengikuti prosedur dan tahapan-tahapan yang menjadikan dia terimplementasi dengan baik dan terinternalisasi dengan baik di tengah masyarakat kita masih ada beberapa tantangan dalam menurunkan prevalensi perokok yaitu dimana sudah ada 398 kabupaten daerah yang telah memiliki perda atau perkada terkait TKR implementasi KTR relatif belum memadai terbukti dengan meningkatnya prevalensi perokok pada usia 10-18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1% jauh dari target RPGMN yaitu sebesar 5,4% untuk menurunkan prevalensi perokok juga diperlukan layanan usaha berhenti merokok di puskesmas jumlah layanan UBM ini masih jauh dari target baru ada sekitar 500 puskesmas melaksanakan layanan UBM dari total 10.194 puskesmas seluruh Indonesia dari tantangan ini setidaknya kita bisa mengidentifikasi beberapa peran pemerintah yaitu pemerintah pusat menaikkan cukai rokok khususnya untuk sigaret kretat mesin untuk mengurangi konsumsi rokok perlu menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi KTR oleh daerah yang membuat instrumen ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah pusat kemedagri melakukan pemindahan dan pengawasan kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan dan status pencapaian target pembangunan sesuai RPJMN 2020 sampai dengan 2024 dan takortek Renbang Kemendagri tahun 2021 kepada pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan dana APBD untuk pelaksanaan KTR dan layanan UBM minimal pada 40 puskesmas sesuai demen nomenklatur pada Permendagri 90 tahun tahun 2019 dan kemedagri 050 3708 garis miring 2020 dan yang terakhir pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan implementasi KTR dan pelaksanaan layanan UBM sebagai indikator pemantauan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan Demikian catatan yang dapat disampaikan dan sebagai penutup Bapak-Ibu sekalian Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan peran sebagai koordinator pembindahan dan pengawasan pelaksanaan pemerintah daerah dalam memenuhi target RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi perokok pada perokok pemula diperlukan pelaksanaan kebijakan KTR secara memadai oleh pemerintah daerah sampai pada tingkat desa kelurahan serta penyediaan layanan UBM pada 14 puskesmas pencapaian dual ini masih rendah sehingga perlu semakin baik upaya bersama konkuren ke depan dalam menurunkan prevalensi perokok Kementerian siap berkolaborasi dengan para pihak serta mendorong tingkat sampai dengan tingkat pemerintah desa agar terlibat aktif dalam menurunkan angka prevalensi perokok diantaranya melalui peraturan desa atau peraturan kepala desa demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan sekian wassalamualaikum warahmatullahi 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 selamat pagi om santi 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 om Tuhan memberkati selamat Tuhan memberkati nama buddhaya salam kebajikan selesai terima kasih sekali Pak Yusarto sudah jelas sekali ya ininya ya arahan dari atas ke bawah ada dua hal besar PR-nya yaitu adalah meningkatkan KTR di seluruh atau sisa dari 514 ini kalau 398 kayaknya kecil tetapi tidak mudah juga ya dan yang berikutnya adalah bahwa setiap daerah minimal 40% dari buskesmasnya sudah ada layanan berhenti merokok ya ada pertanyaan yang sangat ini mendesak oke baik kayaknya tidak ada Pak Yusarto mungkin stand by beberapa menit siapa tahu nanti akan ada yang muncul dari teman-teman daerah ya Bapak Ibu kami melanjutkan dengan terima kasih sekali lagi Pak Yusarto kami melanjutkan dengan sepatah dua patah kata dari Dr. Faruk Ureshi dari WHO Indonesia untuk itu Pak Faruk sudah in place where are you oke hi oke quitters are winners it's a it's a very what I think it's a very smart quotes I guess usually quitters are losers but now quitters are winners so I think it's time for you to give us your speech how WHO Indonesia has and what terima kasih Ibu Ibu Yanri and for 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 this forum just to all the participants especially Kepala I think Subbu all the resource persons from all the ministries I can see Pa Agus Ibu Agustina Pa Yisharto Professor Damanek as well Pa Bima Arya I think so many strong advocates and leaders of tobacco control representatives from the local governments youth leaders academics from all the ministries as well as representatives and organizations across Indonesia well at the start I would like to extend my sincere apologies on behalf of Dr. Parani who couldn't make it to this webinar due to other prior commitments at the same time I think we did have a lightning morning session with Pa Aldi and then on top of it Pa Budi very candidly presenting the reality on ground the way this reality has to be checked the way this reality has to be worked out of us sitting together and thinking for the future of Indonesia and future of tobacco control in Indonesia is commemorated every year to bring the global focus towards one or more public health arenas or actions related to however most importantly it is this forum it is this togetherness that helps us renew our commitment and action towards tobacco control and that is exactly what the aim of today's debriefing session and discussion is that is how I mean especially very recent Pabudhi's remarks are absolutely encouraging absolutely to the point in terms of how we really should look towards the tobacco control towards really future of tobacco control in Indonesia we have actually moved a long way decade or more to gather all the leaders to bring all the political social support to tobacco control in Indonesia so it's the time where we can think together in terms of bringing a long term change and that long term requires thinking beyond the out of the box beyond the legislative front as well we do know that unfortunately still we have we have faced the challenge of increasing tobacco use even in children and that is why absolutely we do need a social change phenomena a change in lifestyle a change in thinking a social thinking that really needs to go before we really can work out and see the effects of legislative changes but having said that we do understand that tobacco control requires tough policy decisions and we must believe that the end will be rewarding for whole Indonesia be the decisions taken at the local government level be the decisions taken at the national level these all are important decisions and especially this year when WHO started talking about World No Tobacco Day we are bringing the others on our side we are talking about smokers smokers are not our enemies but we just need to make the shift from them perceiving tobacco control as their own domain as well and that is where Commit to Quit came up the WHO over the last few years have actually shifted the whole thematic aspects of World No Tobacco Day and tobacco control campaigns towards the people and that is where the long-term change is especially for the current situation of COVID when we do know that COVID is unfortunately going to us for quite some time when we do know that the biggest challenge that the COVID situation is facing is the comorbid conditions we do know that the biggest challenge the COVID is facing for those who are in the middle-aged group is because of the risks that they have not because of the potential of the virus itself but because of the risks that they have including tobacco use so I think we do have this opportunity right now using COVID situation where we talk about messaging changing the life changing the behavior towards healthy lifestyle we should talk about tobacco and this is one of the first messages that we would like to convey to all advocates all local governments that this is the time to talk about tobacco reducing tobacco use getting away from tobacco quitting tobacco as part of the COVID-19 containment measure if we are unable to do that if we are unable to inform those smokers that require our support at this time we are not doing justice to not only to COVID but also to tobacco control so that's why this specifically this theme of World No Tobacco Day 2021 was brought for the quitters for the smokers and we hope that we can really work out the idea of the campaign is not one day the idea of the campaign is to really ensure that that particular year or during that particular year the focus remains on one particular aspect of social change or legislative change right now we are talking about social change that is in line with what Pabudi has suggested and absolutely agree right now it's time for more towards talking to the people talking towards a social change phenomena more than the legislative having said that the value of legislation has to be understood there are areas that require changes in legislation one of the biggest area is still the tobacco advertisements and change of the tobacco industry image and that is where we will continue discussing with health ministry on the need that the health warnings as well as banning tobacco advertisements is one major part of a longer term social change and that is not a way or that is probably not on the side of legislation that is more on the side of changing the behavior of people and that is why this is very much important beyond that we think that it's time to reality check that tobacco industry has also tried to use opportunities during the COVID to show to portray itself as economic pillar of a country and that is where we need to be very careful and we need to be more aware and countering whatever the industry tries to portray because this is the industry that is just trying to continue engagement with those who are addicted to smoking and this would not bring their vulnerability to COVID down also importantly the world has lost a lot in terms of social and economic costs and tobacco industry is just one of the millions of industries that are being affected so there should not be any tobacco industry that are selling product that is already aggravating the situation of COVID in the end I would like to convey that WHO is willing to work with the Indonesians with all of the institutions organizations ministries to find to discuss to relate to long term solutions and believe me there are solutions for alternatives for tobacco there are solutions for industry workforce it's just that we have to sit together we have to mend together our ideas and that would definitely work we think that if we really want to now use the leadership and the support that we have in tobacco control in Indonesia this is the right time to sit together on all areas and we are certainly supporting that and we look forward that long term plan with Bapinas with MoHA with PMK can be can be worked out to address each and every issue but tobacco control needs to be a reality and in order to make that reality we hope that Indonesians that all the government components all the local governments and all the tobacco control advocates now can work systematically to both that legislative front as well as social change front and we certainly look forward to that with these words I thank every one of you every single tobacco control advocate including Pa LD for being steadfast the job started around 20 30 years back we have reached good milestones so let's not be pessimistic but in order to now move ahead with better milestones let's be more systematic I thank you and I look forward to any any queries any ideas that can come forth where we can support the Indonesia thank you very much thank 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 we have to make it just I want to if I may highlight use the pandemic I guess you can learn from the pandemic and use the opportunity with this pandemic I guess absolutely pandemic is an opportunity at every level yes every home every single person every child every elder is talking about COVID yes so I think we must embed tobacco control within the COVID pandemic exactly and that is the lead of the hour yeah and you can say to the smokers if you wear your mask all the time you cannot smoke right if you have your mask on you cannot smoke so just wear your mask so you will not be able to smoke I guess kind of the way to say it in the public just wear your mask then you will not be able to smoke anyway okay so again thank you to remind that use this pandemic as a vehicle and the time is now unless get or something so I guess and my second point is untuk semuanya bahwa ini adalah bukan acara satu-satunya tapi kita menggunakan hari ini kebetulan hari lahirnya Pancasila tetapi ini adalah juga hari kemarin adalah hari tanpa tembakau sedunia dan acara-acara ini akan berlangsung terus jangan sampai kita tidak pakai tembakau hanya hari ini kayak gitu ya ingatnya hanya hari sudah lupa smoking lagi gitu tidak ini akan jadi sesuatu yang serial dan semua stakeholder yang ada di sini termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dari dinas dari manapun ini this is not going to be the only acara the only event tetapi kita akan serial events to remind everyone tentang hal ini so ada change legislation regulation and the people itself I think that's the three things that we have to approach tiga hal itu ya thank you Pak Farouk sekali lagi and I will have to move to another to the other speakers satu hal Pak Yusarto ini ada yang mengingatkan semoga Pak Yusarto masih ada ya bahwa di Enrekang Sulawesi Selatan ada desa tanpa rokok apakah ada upaya dari Dirjen Bina Pemdes untuk mereplikasi model desa tanpa rokok ke desa lain seperti di Desa Bone Enrek itu itu adalah remind juga ada teman-teman di bawah Prof Yai Busiwi mungkin ada juga di sini di Jogja 15 tahun bekerja untuk Kuit Obeko Indonesia juga ada kampung tanpa rokok jadi kayaknya sudah ada beberapa best practices juga ya Pak Yusarto nanti kita coba kompilasi untuk kita share lagi ya Pak Pak Yusarto nanti mungkin akan ada suatu sesi yang khusus untuk Pemdes juga Pemda ya itu tadi hanya reminder di salah satu chat director saya Pak Yusarto ada di Enrekang atau di Jogja silahkan datang ke Jogja terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Yusarto dan terima kasih Pak Faruk so the next keynote speech adalah ini dari dokter gigi ini kalau tadi insinyur fisika ini dokter gigi mendorong pengendalian tembakau dan upaya berhenti merokok sebagai bagian dari strategi peningkatan sumber daya manusia gitu ya Pak Agus supaya giginya gak jelek kayak gitu ya Pak kalau merokok nanti giginya jelek ini pendekatan dari dokter gigi Pak Agus dokter gigi Agus Suprapto MKES adalah deputi bidang koordinator peningkatan kesehatan Kemenko pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia begitu Pak Agus salam kenal dari saya Dutri Andri saya di UGM waktunya untuk Bapak untuk menyampaikan materi dipersilakan baik terima kasih selamat pagi semangat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh salam sejahtera salam kenal juga begitu Bapak-Ibu sekalian saya kira sudah banyak materi yang bagus-bagus tadi di depan mohon maaf mestinya Pak Menko juga akan hadir di forum ini sudah kita buat nota dinasnya kami sudah terima surat dari Adinkes tentang hal itu tetapi Pak Menko mendelegasikan kepada kami karena pada jam yang sama tadi Pak Menko adalah memimpin doa nasional dalam rangka hari peringatan Pancasila saya masih berpakaian begini kan juga barusan diajak tadi langsung saya naik ke ruangan saya mengikuti alim mohon maaf Bapak-Ibu sekalian ada berita ini saya berita terima surat yang luar biasa juga dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia tanggal 31 Mei jadi masih fresh surat ini saya terima ini sebagai kelanjutan isi maksud surat ini adalah ingin mendukti surat pertama yang bulan lalu pertengahan awal bulan lalu para petani tembakau sangat mendukung terhadap revisi 109 ini saya kira informasi yang luar biasa kemudian beliau ini baru salah suratnya tiba ingin audiensi dengan kami untuk lebih lanjut hal itu jadi saya harap dalam waktu dekat akan kami terima tim ini dan mungkin akan sangat bagus sangat positif bagi pengendalian pemanfaatan tembakau di masa mendatang itu adalah bagian-bagian penting dari fungsi Kemenko PMK sebagai fungsinya adalah koordinasi dan sinkronisasi dan pengendalian berbagai kebijakan yang melibatkan berbagai kementerian Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu Tawib revisi 109 juga melibatkan semua yang harus diduduk bersamakan kebijakannya baik Bapak-Ibu sekalian Menteri Kesehatan yang kami hormati sudah tidak berkabung bagi kemasi keciwan tadi serta Menteri Dalam Negeri yang ada Pak Yus sampai ketemu lagi Pak Yus kemudian ada mau Menteri Pak Yus ketemu lagi Pak Yus kemudian dari MNPPA tadi ada saya kira Pak Subo sebagai ketua DINGES terima kasih Pak Subo semangat bersama kita untuk pengendalian tembakau walaupun sekarang ini khususnya tujuannya untuk kelompok anak muda memang betul kita punya tanggung jawab yang besar pada kualitas SDM di masa mendatang tapi saya kira kalau soal merokok semuanya mulai dari yang dua tahun yang tadi sampai yang tua ini sasarannya karena kita bukan kelompok Indonesia bukan masyarakat-masyarakat individualis saya kira sasarannya semua saja bahkan yang atas itu yang tua itu menjadi panutannya jadi masih kelompok masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memang ada panutannya bukan individual jadi kelompok yang muda ini pasti ada panutannya jangan-jangan kita ini panutannya jangan-jangan perilaku kita maka internalisasi untuk tidak merokok saya kira tidak hanya untuk para remaja saja tapi juga yang menjadi di kelompok-kelompok panutar kemudian dari WHO dari Pak Faruk ada ya seluruh teman-teman penggiat anti tembako penggunaan tembako pengendalian tembako saya kira perlu kita merapatkan barisan bagaimana supaya benar-benar paling tidak capaiannya FCPC itu tercapai gitu kan dan itu juga perlu koordinasi sinkronisasi antar semua pihak itu memahamkan mengertikan mengimplementasikan menginternasisasikan kepada untuk aktivitas-aktivitasnya jadi pertama itu ada satu hal yang dua sulat yang sangat luar biasa yang kedua tadi adalah soal fungsi-fungsi Kemenko PMK Kemenko PMK sangat berkepentingan Pak Menko Muhajir Pak Muhajir sangat berkepentingan sekali terhadap kualitas SDM saya harap SDM SDM kita mendatang itu tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna yang tidak ada jeluntrungannya merokok ini jeluntrungannya apa jeluntrungannya uang perlindungan kita ini gimana kan gak jelas itu nampak kan kemarin di beberapa event saya mengatakan ini ada petani ada produsen kemudian yang ketiga ada perokok perokok kita ini sudah 57 juta tapi petaninya itu kan masih tetap miskin yang kaya yang siapa yang di tengah nih P ada 3 P ini petani produsen rokok ya kan petaninya mengalah terus saya kok gak miskin dulu kalau panen tembako saya bisa beli mobil gitu ya sekarang ini saya gak beli nyicil nyicil bedah muter saya katanya gak bisa kok bisa om sudah 57 juta sudah 67% laki-laki Indonesia merokok kamu masih mikir miskin yang paling kaya siapa nih coba bayangin apakah kamu pengen walaupun nanti para lelaki 100% merokok apakah kamu juga masih tetap miskin berarti yang mana yang perlu dicudupkan nih jadi 109 bermain di sisi antara pengguna dan distribusinya yang untuk petaninya ini yang perlu kita arahkan bersama-sama jadi tataniaga tembako yang pro-petani yang sudah ada budayanya adalah hanya dapetannya harus kita atur kembali bagaimana supaya mereka tetap kita cinta produk Indonesia tapi juga bisa ekspor penegaran atau memang itu menjadi sesuatu yang bisa diversifikasi ke tempat lain itu adalah rancangan kebincangan-kebincangan ke depan kita selain untuk bagaimana supaya para generasi muka kita tidak bertambah banyak yang merokok tapi juga kita bisa melakukan jalan keluar bagi petani itu mau diapakan diversifikasi karena itu adalah hanya ada petaninya ada budayanya mbak jadi kita tidak bisa lakukan harus ada sesuatu jadi kebijakannya dimensi ini harus ditata kembali bersama-sama lagi-lagi itu yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang keempat adalah betul yang Pak Menkes tadi saya sangat setuju bahwa tidak hanya masalah soal legal finding dan masalah kebijakan yang sifatnya legal tapi internalisasi kepada semua pihak bagaimana itu bisa menjadi bisa mengakibatkan penurunan jumlah rokok jangan sampai kita sendiri sebagai penglihat ternyata kalau ada acara kita menyediakan rokok itu Pak Setong ya jadi internalisasi itu penting banget saya kira ya kan beberapa hal yang kalau saya lakukan dulu di TK sekolah saya ada ini Pak saya tahu dulu di TK saya saya buatkan ada fakta ada sertifikat ada sertifikat bahwa ada fakta ada sumpah tidak merokok selama hidup tak kasih sertifikat tak kasih figura tak suruh masang itu di TK tempat sekolahan saya dulu TK drama wanita kalau ada acara di tempat saya ada selamatan ada halal biar apa macamnya tidak ada setihan rokok tapi tak ganti telur di tempat saya ini bekerja di deputi saya kalau ada yang merokok tidak saya naikkan pangkap ada peraturannya tapi internalisasi inilah proses tidak akan saya boleh pergi kemana-mana sebetulnya kalau itu dilegalkan lagi mungkin dari BKN MKS kalau ada teman-teman MKS pegawai baru MKS ada fakta tidak merokok terus terang langsung langkah nyata kebijakan internal tes itu sudah jadi itu saya kira perlu kegiatan-kegiatan nyata tapi sekarang peranan keluarga yang kelima adalah peranan keluarga saya kira peranan keluarga adalah sesuatu yang penting selain yang diunggungkan tadi memang katanya tetap keluarga jadi tetap keluarga adalah punya peranan penting di dalam mengendalikan bagaimana anak-anak tidak merokok maaf nih saya dulu pemain dangdut terus tenang aja semua pemain merokok minum dan sebagainya tetapi di tempat saya secara saya dan satu orang lagi yang teman itu juga tidak merokok tetap bisa bermain tetap bisa berjoget tetap bisa bergoyang goyang di bangkung tanpa rokok tanpa minum itu saya elami tahun 81 82 waktu jaman-jamannya kampanye terus tenang aja jadi sebetulnya internalisasi dari keluarga sejak awal itu adalah penting peranan keluarga adalah penting mungkin event-event seminar event-event kayak begini harus meliputi berbagai kementerian dan maksud saya bahwa sekolah itu juga tempat berkumpulnya anak-anak sekolah yang sekarang itu adalah daring maka mestinya di fungsi-fungsi daring itu ada momen-momen kita bentuk momen-momen kita dorong ada momen-momen memang tidak ada absensi mereka tanpa rokok ada sumpah tidak merokok selama hidup dia anak-anak bagaimana kalau itu bisa diciptakan sumpah-sumpah itu kita sudah pernah mencantumkan kita pernah memberi sertifikat bahwa kita tidak akan merokok selama itu baik peranan perempuan sangat penting sekali saya kira di keluarga itu ada perempuan saya kira banyak contoh-contoh penting di tempat saya ini misalnya ada pegawai begini suaminya merokok anaknya merokok suaminya merokok hebat anaknya belum mau coba isi istri melarang jangan merokok karena susahnya susahnya dominasi para pria ini kan uang saya sendiri akhirnya oke caranya istri teman saya dia beli merokok dia ikut merokokan ayo banyakan merokok antara istrinya langsung suaminya berhenti total jadi bentuk-bentuk itu perlu di 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 ekspresikan dalam forum-forum yang tidak masalah itu yang berhenti perjuangan melawan tembak yang begitu akhirnya suaminya berhenti merokok total karena kalau merokok dia akan banyak banyak itu saya kira Bu Yantri saya ada power point tapi ini adalah intinya saja bahwa Kemenko PMK sangat sangat concern terhadap SDM agar SDM kita berkualitas sejak usia dini usia sekolah usia pekerja dan hingga bekerja hingga usia lain saya kira itu saja Pak Menko PMK misalnya untuk stunting saja Pak Menko di lapangan pasti jangan untuk beli rokok tidak ada belanja untuk rokok bahkan kedepan mungkin PKH untuk keluarga tanpa rokok dan sebagainya sangat concern Pak Menko PMK di dalam bagaimana supaya orang tidak merokok merokok ya saya kira dan berikut-berikutnya dan saya saya kira pemicuan pertama di kelompok SMP SMA ini perlu yang diharap lebih lanjut karena kelompok-kelompok inilah yang menjadi benih-benih daripada perokok-perokok selanjutnya agar usia produktif ini uangnya triliunan ini bisa human capital investment bukan uangnya dibakar berapa triliun uang itu telah dibakar ya apapun jenisnya jangan-jangan ganti-ganti jangan ganti yang lain karena industri ini juga begitu dilarang ini juga mengganti-mengganti yang lain baik kita semangat kita lindungi generasi muda Indonesia tanpa rokok terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Pak Agus ini kalau bisa tepuk tangan saya akan tepuk tangan sangat menarik penyampaian Bapak gitu ya saya tepuk tangan sendiri Bu 3P itu ya Pak ya petani, produsen, perokok ini tapi nanti kalau saya milih jadi P yang kedua bagaimana Pak? oh berarti Ibu tidak punya integritas mohon maaf kata-kata saya ini orang memilih yang kaya ini tapi menarik sekali untuk 3P itu maksudnya sesuatu yang yang sangat simple untuk diingat-ingat para petani juga harus dipikirkan nah ini pada sisi perokok ini yang memang luar biasa tidak mudah sama sekali memang tidak mudah pendekatan keluarga ini banyak juga yang yang setuju untuk pendekatan keluarga dan saya kira Pak Agus kalau pendekatan keluarga itu Bapaknya juga harus di edukasi bukan hanya anaknya biar anaknya yang ngomong loh Bapak kok merokok kan dibolak-balik kayak gitu kan jadinya dibolak-balik bolak-balik itu dulu Pak D saya seperti itu hampir saja saya jadi ingat cerita Pak D Budi saya kakaknya ibu saya itu Pak D itu perokok begitu sudah serangan jantung beliau minta istrinya yang merokok jadi Budi saya yang diminta merokok tapi lama-lama beliau juga merasa kasihan lihat Budi semuanya sekarang berhenti tapi tapi tidak perlulah sesuatu yang menjadi terlalu fatal untuk sampai harus berubah iya peer peer dan keluarga ini tadi Pak Mendes juga mengatakan bapak-bapak ini takut sama istrinya jadi semua harus berperang ini anak di dekati ibu harus dikuatkan bapak juga harus diinginkan dan dompet harus diawasi gitu ya Pak dipakai untuk beli sayur bukan untuk beli rokok iya ini menarik nih smart wife can make her husband and son stop smoking in any way she can nice story ya betul kan Pak jadi kita harus pemberdayaan perempuan ini untuk itu kayaknya sudah harus masuk ke sesi kedua di mana akan ada kementerian pemberdayaan perempuan ya Pak Agus tidak memang tidak ada sesi tanya jawab tetapi banyak yang komentar untuk mendukung mendukung semua upaya ini sekali lagi terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Faruk terima kasih Pak Yuserto atas sesi yang luar biasa ini semua harus kita keroyok Pak Faruk harus belajar satu bahasa di keroyok Pak di keroyok itu dari semua sisi so from any angles karena kita harus belajar satu kata jadi Pak Faruk harus belajar satu kata penggandalian tembaku mau di keroyok di keroyok ya Pak ya di keroyok oke nanti diajarin teman-teman WHO oke baik Bapak dan Ibu mohon maaf dalam apabila dalam saya mengantarkan sesi ini ada kekurangannya mungkin banyak guyonnya tapi saya juga ingin bahwa ini adalah sesuatu dari kita untuk kita oleh kita sendiri tanpa itu kita tidak akan bisa menuju ke SDM yang unggul ya Pak Agus ini tugas beratnya adalah SDM unggul Indonesia ini ya iya betul Bu masalah standing belum selesai masalah ini masalah narkoba kita bentuknya ke narkoba karena kita juga sekarang mungkin menggarap kesalahan narkoba itu ada 3 juta yang aktif sekarang itu yang perlu saya selesaikan oh iya Pak saya bergerak bidang HIV Pak sejak 2006 dengan teman-teman pecandu juga jadi itu adalah challenging juga sesuatu yang dan jangan sampai kita juga selesai jabatan kita belum menyelesaikan yang satu itu juga ya Pak nanti kita yang ditanya malaikat nanti saya juga terima kasih pada narasumber yang lain Tobago Survey ketuanya ketua penelitinya di tempat puslitbang saya Global Adat Tobago Survey Global Head School Survey nah itu adalah dia pelaku-pelaku dia adalah yang saya cuma bilang gitu saya cuma bilang gitu aja jadinya untuk merubah bahwa image mereka itu udah gak ada yang tertarik deh sama kamu itu jadi saya coba mengencourage bahwa harus berbeda ini bukan yang cantik itu bukan yang kurus tinggi langsing lagi tetapi anyone is cantik ya gitu nah ini merokok itu ya Pak oke baik terima kasih sekali saya kembalikan kepada Panit ya sekali lagi mohon maaf apabila telah mengatarkan sesi ini ada yang membuat kurang berkenan Bapak dan Ibu sekalian semoga mendapat manfaat dari sesi yang luar biasa dan semoga menikmati sesi yang tadi saya kembalikan kepada MC Mbak Ayu yang Ayo terima kasih Ibu Dr. Yandri yang sudah memandu sesi pertama selalu luar biasa Bu terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada Bapak Menteri Kesehatan Bapak Dirjen Pemdes Kemendagri dan Bapak Dr. Agus dari Deputi Bidang Kesehatan Kemenko PMK ya pada kesempatan hari ini saya dan juga semua panitia tidak lupa juga menyampaikan ucapan Bela Sungkawa atas berpulangnya Ibu Nuni Kusumawardani yang memang sudah merupakan salah satu champion ya dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya Amin 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 Mbak Ayu Mbak Ayu mohon maaf Ya Bu ada yang bisa diumumkan di chat Ibu Siwi Fatmawati beserta timnya Quit Tobeco Indonesia mengirim berbagai artikel yang sudah publish peer journal semuanya ini adalah pekerjaan dari tim di bawah Prohyayi dan Bu Siwi kami masukkan di dalam chat untuk Bapak dan Ibu untuk melihat apa yang banyak dilakukan dan di DIY semua puskesmas sudah dilatih untuk layanan pay berhenti merokok juga ya itu kami masukkan di dalam chat mohon maaf saya mengganggu terima kasih sekali terima kasih Bu Yandri jadi Bapak Ibu silakan diakses di chat ya beberapa materi yang di share oleh tim Ibu Siwi moga bisa bermanfaat untuk perjuangan ke depannya Bapak Yus silakan Pak ada yang ingin disampaikan sebelum kita lanjut maaf masih mute Pak oke oh ya terima kasih Bu Ayu masih dikasih waktu tadinya saya sempat karena ada kegiatan dikit yang pertama terima kasih atas responnya dan memang sewaktu kami masih menangani beberapa NCO Internasional selaku Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri memang di NREKANG itu sudah ditetapkan beberapa desa yang menetapkan peraturan desa untuk larangan merokok dan itu masih berlaku sampai sekarang dan ini akan kita coba replikasi di beberapa daerah yang nanti akan kita coba dorong lewat kewenangan asal-usul desa ini akan menjadi peraturan desa di seluruh Indonesia mudah-mudahan dukungan data dari ADINKES ini akan mencoba untuk melakukan pemetaan kembali tentang bagaimana per des atau peraturan desa yang bisa kita coba percepat atau kita coba akselerasi untuk bisa ditetapkan di tingkat desa desa-desa yang lain juga catatan kami ada Bapak Ibu sekalian yaitu di Sumatera Barat ada di desa Sitiuk lalu Almuhajirin di Lampung dan Gunung Cairu di Jawa Barat ini perangkalin menjadi champion untuk desa-desa yang sudah menetapkan peraturan desa untuk kawasan tanpa berokok kami akan coba tidak lanjutin sebagaimana saran dari Ibu yang beritadi untuk di tingkat desa kita akan coba melakukan pendekatan dengan berbagai pihak dan menyusun peraturan yang berkaitan dengan penetapan kewenangan desa dan penyusunan perdes yang berkaitan dengan penurunan prevalensi perokok terutama untuk usia muda terima kasih terima kasih Pak Ius untuk penekanannya tadi memang upaya pendekatan dengan melalui desa bebas rokok ini sangat penting dan sudah ada beberapa contoh dan replikasi ini tentu akan memperkuat upaya kita untuk menciptakan keluarga dan anak yang sehat terima kasih Pak jadi sesi pertama sudah kita lalui Bapak Ibu moga masih siap bertahan beberapa waktu lagi di Zoom meeting ini karena akan ada sesi kedua dengan para narasumber yang tidak kalah menarik untuk didengarkan bagaimana pandangan beliau dan arahannya terkait upaya pengendalian tembakau di Indonesia sebelum kita lanjut ke sesi kedua kita akan mendengarkan penyampaian pesan dari anak dan remaja dari berbagai wilayah di Indonesia yang sudah dikompilasi dalam video pendek jadi ini merupakan aspirasi dari remaja dan anak yang ada di Indonesia semoga ini juga bisa menjadi acuan buat kita semua untuk bergerak dan semangat ke depannya jadi kepada petugas saya persilahkan untuk memutar video please play the video the children montage terima kasih Terima kasih. 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 terima kasih.